Assalamualaikum, jumpa lagi di Inu GBLA TV Kali ini saya akan meliput Stadion GBLA pasca pertandingan kemarin Antara Persib Bandung melawan PSIS Semarang Dimana pertandingan kemarin dimenangkan oleh Persib Dengan skor yang sangat dramatis 2-1 ya Dan sekarang tim Persib sedang persiapan Tadi latihan di Sidolik Mematangkan latihannya Guna menghadapi lanjutan Liga 1 2022 Melawan PSIS Sleman Semoga kemenangan kemarin menjadi titik balik Untuk Persib bisa memenangkan laga-laga selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Inu GBLA TV Aturun Hun Boboto Sadayana Pokona Persib Sarawasna Terima kasih tapi utara masih ayah kemari ngedukung timur alhamdulillah langsung saja kita melihat di tribun ini tepatnya tribun timur dimana para petugas kebersihan membersihkan sisa-sisa sampah dari pertandingan kemarin hari Sabtu karena jumlah penonton tidak lebih dari 5.400 dan terfokus di beberapa titik diantaranya di tribun timur tribun utara diatasnya dan di bawah tribun barat dan PIP tampak para pekerja kebersihan sudah mulai bersih-bersih ya ini kondisi lapangan rumput stadion pasca pertandingan tadi kita lihat tim dari Sabgon Rumput sudah mengecek kondisi rumput besok kemungkinan rumput ini akan dipotong dirapihkan lagi ini garis-garis atau lainnya masih tampak jelas ya tinggal dirapihkan lagi rumputnya dipotong sedikit dipotong biar rapi bobotos sadayana walaupun dengan mesin yang lama dikarenakan mesin dari Lestarindo entah gimana ini belum datang lagi di stadion GBLA kita memanfaatkan pakai mesin model lama tapi hasilnya memang beda ya beda di tampilan tidak ada motif-motif dan tidak dirol tapi kalau kualitas rumputnya bagus tebal rata dan kuat cuma di tampilan saja yang kelihatan tidak semulus tak kalah memakai mesin dari Lestarindo merek TORO masih di area barat kita lihat ini salah satu toilet ini kalian lihat kita lihat ada airnya enggak ada ya guys jangan khawatir kalau air kecil air besar atau air abdas mau seolah ini airnya ada ya guys nyelah ini sesuai permintaan dari nutrition coba Kang Inu jangan update rumputnya saja sesekali ke tempat-tempat lainnya contohnya musola toilet dan lain-lainnya ini sudah saya kabulkan ya selamat menikmati tulisannya sudah copot ya musola musola di barat di area barat di atas ada musola kita lihat ada air ini lampunya belum nyalain kita lihat air ada 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 guys jangan khawatir kalau mau kesolah sini airnya ada di tempat abdas tempat wudu musola di wilayah barat di area barat ini ada air barat ters tulisannya sudah copot jadi musola di barat di area barat ada musola kipasnya juga ada kita lihat ada gak airnya lampunya belum dinyalai kita lihat airnya ada gak ada ya guys jangan khawatir kalau mau sholat sini airnya ada di tempat abdas tempat wudu musola di wilayah barat di area barat ini ada ya nah ini pintu A A1 lantai bawah ya ini pintu menuju PIP utama ini sini guys masuknya di A pokoknya jangan khawatir buat yang nyetadion nanti kalau mau buang air kecil mau sholat tempatnya tersedia airnya juga ada di sekeliling tribun guys ada guys jangan khawatir ya aduh tadi mimin video di timur toilet musola tapi foto video gak lengit aneh padahal asli di video demikianlah liputan ini GBLA TV liputan stadion GBLA pasca pertandingan kemarin ya melawan PSIS Semarang dimana nanti hari selasa persib kembali ke Bandung dan menjadi tuan rumah menghadapi Bali United ayo birukan GBLA membotor sadayana jangan hanya slogan yang ada di sepanuk anjen mualma pahnyalira ayo buktikan persib saat ini butuh dukungan dari Bobotor semuanya hatunuhun Bobotor sadayana pokona persib salah wasna selamat 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati